Oke sahabatku mutiarannya sudah masak, obinya pun sudah masak, sekarang saya nak masukkan gula sahabatku ya Masukkan gulanya Dan terus saya masukkan santan sahabatku Hai sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya Saya hari ini akan masak bubur ataupun kola mutiara campur dengan ubi kledek sahabatku ya Ubi kledek ataupun ubi rambak Oke sahabatku, kita teruskan memasak dan kita tengok bahan-bahannya Ini saya ada sepici ubi ya sahabatku, ubi kledek ataupun ubi rambak ya Yang sudah saya bersihkan, saya kope, saya baso dan sekarang saya ada mutiara sahabatku ya Kalau orang Malaysia panggil saku sahabatku ya Ini namanya mutiara, kalau saya panggil oke Dan saya menggunakan santan, santan ini santan segar sahabatku Tapi saya simpan dalam peti sejuk-sejuk sahabatku ya, jadi keras Dan gula, saya menggunakan gula putih saja sahabatku ya Dalam 200 gram Ikut selera kita lah sahabatku, kalau kita suka manis ya Bagi lebih, kalau kita suka kurang manis, kita kurangkan gula sahabatku ya Oke sekarang saya akan melakukan, saya nak potong ubi nya dulu sahabatku ya Saya potong kecil saja sahabatku ya Saya potong dadu saja sahabatku Biar lebih cepat sahabatku ya Di sampang, saya buat macam ini Di sini dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sudah siap memotong dan sekarang saya nak rebus sahabatku ya Oh iya sahabatku, nanti saya nak campur dengan daun pantang ini sahabatku Dan sekarang saya nak masukkan daun pantang ini dua lain sahabatku Sudah saya masuk bersih dan saya ikat macam ninja Oke saya letak sini dulu Dan sekarang saya rebus dulu ubi nya sahabatku ya Nah tunggu ubi nya sampai masak sahabatku ya Baru masukkan bahan yang lainnya baru masukkan bahan yang lainnya sahabatku ya Oke sahabatku, ubi nya sudah masak sahabatku ya sudah lembut dan sekarang saya nak masukkan daun pandan dan saya masukkan mutiaranya sahabatku ya Tunggu mutiaranya ini sampai masak sahabatku ya Tunggu mutiaranya ini sampai masak sahabatku ya baru bubu santan dengan gulanya Oke sahabatku mutiaranya sudah masak, ubi nya baru sudah masak Sekarang saya nak masukkan gula sahabatku ya Masukkan gulanya Dan terus saya masukkan santan sahabatku Dan terus saya masukkan santan sahabatku Terima kasih Dan saya bagi garam sahabatku ya Terima kasih Dan saya bagi garam sahabatku ya kudu teh ini sudah masak sahabat biar tinggal nunggu mendidihnya santan sudah boleh diangkat ini digaul terus sahabatku ya biar tak tercah santannya ini sudah masak sahabatku sudah mendidih sudah mendidih sahabatku ya saya bila digaul dia tak nampak mendidihnya oke ini sudah masak sudah boleh diangkat sahabatku sudah boleh dihidangkan oke saya nak tutup api dulu sekarang saya nak hidangkan untuk keluarga selamat menikmati selamat menikmati oke sahabatku masak buburnya hari ini sudah selesai kubur mugriaranya memang sedap sahabatku ini sahabatku ya memang mantap oke sahabatku masak hari ini sudah selesai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati